Persi Bandung kalah telat dari Persita Tangerang dengan skor 4-0. Kemenangan itu membuat Persita naik 1 level ke peringkat 8 klasmen sementara. Sedangkan Persi Bandung meski kalah, mereka tetap bertahan di posisi runner-up klasmen sementara dengan raihan 62 poin. Kekalahan Persi membuka peluang bagi Persija untuk mengkudeta posisi maung Bandung di posisi tersebut. Persija sendiri akan menghadapi Dewa United di Laga Pekan ke-33 di Stadion Indomil Arena pada Senin 10 April. Jelang Laga Kontra Dewa United, pelatih Persija Thomas Doll mengatakan bahwa dirinya secara jelas menargetkan kemenangan dalam Laga Kontra Dewa United. Di sisi lain, juru taktik asal Jerman itu menunggu Persib tersandung dalam dua laga tersisa. Ini tidak ada di tangan kami, karena kami harus menunggu Persib membuat kesalahan, jadi itu tidak ada di tangan kami. Thomas Doll tidak mau mengandalkan kesalahan yang dilakukan Persib agar Persija bisa naik ke posisi runner-up. Dia akan terus berusaha untuk membenahi pekerjaan rumah Persija. Kami harus melakukan pekerjaan rumah kami sendiri. Itu artinya, kami harus memenangi dua pertandingan sisa tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Luis Mia, tidak mengerti dengan kekalahan telak yang dialami Maung Bandung pada Laga Kontra Versita. Menurut Luis Mia, kekalahan Kontra Versita Tanggerang menjadi pemandangan terburuknya selama menangani Persib Bandung di musim ini. Luis Mia tidak habis pikir dengan performa anak asuhnya yang sangat merosot di laga kali ini. Pasalnya, selama menjalani masa persiapan, timnya melakukan seluruh instruksi dengan baik dan sangat termotivasi. Ia juga tidak memiliki alasan ketika timnya tampil di bawah performa dan pulang dengan rasa malu. Baginya Persib Bandung di laga ini tampil dengan sikap yang buruk, sehingga skema permainannya berantakan. Pertama-tama, ini bagi saya merupakan hasil yang buruk dan kami tidak punya alasan bagi Boboto, terutama mereka yang datang untuk menyaksikan pertandingan ini. Tim tidak menunjukkan sikap yang bagus, tidak bermain dengan baik. Apabila dikomparasikan dengan penampilan sebelumnya Kontra Versi Solo, wajah permainan Persib di laga ini sangat berbeda. Menurut saya, hari ini saya merasa sangat sedih, saya tidak mengerti karena sebelumnya tim bermain dengan sangat bagus di laga sebelumnya. Kami mendapat hasil yang bagus 5 hari yang lalu. Saya tidak mengerti kenapa jadi ada perubahan dari permainan tim. Tentu ini jadi pertanyaan besar dan saya harus berbicara dengan para pemain tuntasnya. PSSI berencana menghilangkan pemusatan latihan jangka panjang untuk persiapan timnas Indonesia mengikuti suatu turnamen. Sebelumnya, Sintayong adalah pelatih yang sering menggunakan TC jangka panjang. Bahkan, akibat TC berbulan-bulan ala Sintayong, banyak klub Liga 1 yang protes karena pemainnya diambil ketika kompetisi sedang berlangsung. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan ke depan TC jangka panjang tidak akan dilakukan lagi. Menurut Indra Safri, pemain-pemain terbaik di timnas Indonesia itu asalnya dari klub. Sehingga, menjadi pemain inti dalam satu klub sudah cukup untuk bekal para pemain membela timnas Indonesia. Di dunia manapun, pemain-pemain itu besarnya di klub. PSSI akan berusaha ke depan, TC jangka panjang tidak akan dilakukan lagi. Indra Safri mengatakan TC penting bagi pemain yang belum memiliki jam bermain di klub. Tapi jika pemain menjadi pemain inti di klub, mereka tidak perlu mengikuti TC jangka panjang. Menurutnya, latihan dan bermain di kompetisi resmi sama baiknya dengan melakukan TC jangka panjang. Jadi, pemain-pemain sesuai dengan kesempatan pelatih klub. Kalau dia bermain reguler, silahkan bermain di klubnya. Kalau tidak bermain reguler, datang ke TC. Langkah PSSI tersebut bisa dilihat dari pemusatan latihan timnas U22 Indonesia Tuntasnya.